Intro Nah kawan Susi, Susi Cek Ombak kali ini saya ada di Surakarta Di Puro Mangkun Negaran Kita akan wawancara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Negoro ke-10 Mangkun Negoro ke-10 ini sangat muda, usianya baru 25 Namun beliau juga lulusan Fakultas Hukum UI Kita ngobrol dengan beliau, ajak beliau untuk share pemikirannya, concernnya, dan passionnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Negoro ke-10 Terima kasih berkenan menerima kami dari Susi Cek Ombak Terima kasih Ibu Susi merupakan suatu kehormatan juga bagi kami bisa menerima Ibu Susi di Puro Mangkun Negaran hari ini Alhamdulillah Kawan Susi, inilah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Negoro yang ke-10 Masih muda Anak muda, sarjana hukum dari Universitas Indonesia Betul Dan beliau sudah menjadi advokat selama ini kan Kanjeng Gusti mungkin bisa cerita, sharing dengan kawan Susi kemarin waktu penobatan ini Di sini tempatnya atau di Puro Mangkun Negaran ini Oke Betul Ibu Susi Bagaimana perasaan Kanjeng Gusti? Ya itu menurut saya Ya hari yang sangat besar di hidup saya Ibu Susi Sangat besar? Sangat besar karena Sebetulnya sudah sering ada acara Acara di Puro sini kan Seperti waktu kita pertama ketemu Satu malam satu suro ya Satu suro Betul Ibu Susi Tahun 2018 2018 ya 2018 kalau tidak salah Ya udah lama Terus Ibu undang Ngajak ngobrol di belakang Masa sering Nah itu Jadi kemarin penobatannya di sini Betul Ibu Susi Kemarin dari Kemarin dari Paringgitan dulu Ibu Susi Paringgitan sini Kemudian Dari sini Terus kemudian saya Dengan ampilan juga Di sini kemarin Terus Kami berjalan ke Arah Pendopo Arah Pendopo Pendopo Dulu waktu grebek juga di sini Betul Ibu Susi Acaranya Betul Dan ini Ya luar biasa ini Pendopo terbesar di Indonesia Ibu Susi Pendopo terbesar di Indonesia Kawan Susi Di Puro Mangkun Negara ini Kalau tidak salah dihadiri Pak Jokowi juga Acara yes Betul Itu suatu kehormatan yang luar biasa Ibu Susi Jadi saat awal tentu Lumayan deg-degan 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 Ingkang Sinuun Paku Bono ke-13 Setelah itu Kemudian Kanjeng Gusi Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Ke-10 Ke-10 Juga hadir Dan setelah itu juga Keluarga besar Ngerso Dalem Juga hadir Jadi Pengalaman yang luar biasa Dan suatu Kebanggaan Untuk usia yang muda Biasa main-main di Jakarta Kali ini serius Diberi amanah yang sangat besar kan Yes Yes Ibu Susi Nanti mungkin bisa share lebih dalam lagi Rencana-rencananya apa Tapi Kalau cerita selama di Jakarta Selama ini kan Kanjeng Gusti lebih sibuk di Jakarta Betul Sekolah Lalu selesai Bekerja sebagai ahli hukum Apa sih keinginan di bidang hukum Mungkin ada cita-cita sendiri Kenapa Sekolah di FHUI gitu Ambil hukum gitu kan Dulu sebenarnya awalnya itu Awalnya sekali Ibu Susi ya Waktu itu saya punya cita-cita itu Untuk menjadi seorang diplomat sebenarnya Awalnya Diplomat Betul Untuk ya setelah masuk hukum Terus kemudian mengambil Hukum internasional Jadi diplomat Dan Cita-cita saya dulu menjadi duta besar Ibu Susi Duta besar Sekarang menjadi duta budaya Karena Ini adalah salah satu Puro Mangkurnegara ini Selain Jogjakarta kan Di Jawa Tinggal Cirebon Jogja Dan sini Di selalu Ibu Susi Memang Saya yakin Tentu tidak mudah Untuk seorang anak muda Berusia 25 tahun Terbiasa hidup di Metropolitan Tapi saya yakin Ayah Anda Mangkurnegara Mangkurnegoro Yang ke Sembilan Tentunya Sudah Kind of Mempersiapkan gitu kan Nggak Jadi Selama ini ada nggak Romo itu memberikan Tanggung jawab Bus Susi ya Jadi mungkin Ya itu mulai Mungkin saat saya Saat saya SD ini Mangkurnegara ini Saya melihatnya dulu Ya rumah saya Ibu Susi ya Tempat saya Bermain Saya senang-senang Saya masih kecil Terus saya mulai beranjak Mungkin usia SMP Remaja Itu Romo sudah Disitu Romo mulai Memberi saya Tanggung jawab lebih dulu Mungkin di saat Satu surau itu Dulu saya Bawa tombaknya Ibu Susi Bawa Busoko Sudah mulai Dilatih bawa Busoko Bawa Busoko Bususi saat itu Dan saat saya Beranjak SMA Disitu Romo Memberikan saya Tanggung jawab lebih Untuk jadi Cucu Lampah Cucu Lampah Yang waktu itu Memimpin Memimpin acaranya Ya benar Ingat-ingat Jadi itu saya mulai Baru SMA Bususi Saya juga waktu itu Bertanya-tanya Apakah ini putra mahkota Gitu kan Tapi Sebelum Ayah Anda Mangkun Negoro Kesembilan Meninggal Kanjeng Gusti Itu sudah ada Pendekatan Dari ayah Anda Yang Yang mungkin nanti Eh Kanjeng Gusti Ini nanti Makan menggantikan saya Atau gimana Ada Anda Tidak sih Bususi Karena Kami Saya dan Romo dan saya Dulu ya Obrolan kami Lebih banyak Sebenarnya santai-santai Santai-santai Dulu ya Tidak berpikir Suksesnya akan Secepat ini Tidak Nah kalau Saya dengar Juga kan Kanjeng Gusti Pulang dari Jakarta Itu sempat ke Ziarah ke makam Bahkan Berkemah di makam Karena ini akan menjadi Ziarah terakhir Karena saya dengar Kalau dalam sejarah Mataram Tidak boleh Kanjeng Gusti Yang Disinggah sana itu Berziarah ke makam Leluhur Betul itu Betul itu Jadi memang Ya berdasarkan Maugran yang berlaku Memang Yang Jumeneng Tidak boleh Untuk pergi ke makam Saat itu saya Karena saya tahu Juga waktu itu Saat Ya acara kan tanggal 12 12 12 Maret lalu Jadi ada sisa Waktu itu Saya gunakan Untuk Ya banyak Dengan romo Karena saya juga tahu Setelah tanggal 12 Ya mulai dari Ya sekarang juga Bu Susi Saya sudah tidak bisa Keromo lagi Terakhir So that was the last Pasti sangat Berapa hari itu berkemah Di sana Saya sebenarnya sering sih Bu Susi Dari awal Cuman yang kemarin ini Terakhir saya sekitar Dua minggu Dua minggu berkemah Di sana Satu hal yang sangat berat Tentunya Karena berpikir bahwa Setelah Ziarah ini adalah Yang terakhir Selama Jumeneng Beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo ke Mangkun Negoro Ke 10 ini Tidak boleh lagi Berziarah Pasti sesuatu Yang tidak akan mudah Tapi That's keep you Strong Terus Rencana Setelah ini kan Jumeneng Kanjeng Gusti Mungkin punya Rencana-rencana Apa kira-kira Dengan Puro Mangkun Negoro Rencana Tentu Ya banyak sekali Bu Susi Karena Mangkun Negoran ini kan Satu dari sisi tempatnya Juga tempat yang sangat luas Dengan bangunan Yang beragam juga Dan jika kita lihat Dari sisi sejarah Sejarahnya sudah panjang juga Bu Susi Sudah 265 tahun sekarang 265 tahun Betul Pada 17 Maret lalu Bu Susi 265 tahun Oke Dan dari sisi kebudayaannya Tentu Ya luas sekali Jadi memang saat ini Saat ini tentu Cita-cita kami Untuk garis besarnya Bagaimana kita bisa Menghidupkan Mangkun Negara Kita ingin Mangkun Negara itu Bisa hidup Bisa Bersinar ya Bersinar Tentu Dan membuat masyarakat Juga menjadi dekat Betul Betul Saya Sedikit Curiosity aja Karena Kak Jenggusti Masih muda Dan Hidup selama ini Di luar Tembok Tembok Puro Puro Mangkun Negara Pastikan ingin Membuka Keraton ini Untuk lebih mendekat Kepada masyarakat Kira-kira Rencana dekatnya Apa nih Oke Mungkin kalau Ya sekarang Kegiatan-kegiatan Atau apa mungkin Ya saat ini memang Hubungan Mangkun Negara Dengan masyarakat itu Sebenarnya baik Dalam artian Misalnya saat Acara Satu Suro Animo dan Antusiasme masyarakat itu Juga besar sekali Saat kira Penuh Ramai Dan ketika Selama acara Juga banyak sekali Bahkan dari Pedesaan Bersi 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 Datang ke Mangkun Negara Terus mungkin Dari sekarang juga Perpustakaan kami Juga aktif sekali Dalam Memberikan informasi Kepada masyarakat Edukasi Digitalisasi Untuk mengenalkan Lebih Platform digital Sebagai Metropolitan Pengaruh Metropolitan Digitalisasi Metropolitan Dibawa untuk Lebih membuka Dan memperkenalkan Puromangkun Negara Digitalisasi itu Penting sekali Dalam artian Pertama dari sisi Pelestariannya Tapi juga Penting juga Untuk kita Bagaimana kita Bisa Menyampaikan Bisa deliver Informasi itu Ke masyarakat Dengan Saat ini Teknologi kan Sudah canggih sekali Bersi Melalui Social media Melalui Internet Dan sebagainya Jangan sampai Kalau kita Sampai Tidak membuka Nanti lama-lama Terlupakan Saya dengar Dari beberapa Data Kunjungan ke Kraton Jogja Juga ada penurunan Saya berharap Nanti dengan Dengan Rencana program Kanjeng Gusti Ini bisa Bisa Jangan sampai Itu terjadi Gitu kan Tentunya Jadi mungkin Lebih open Kali mengajak Karena kebudayaan itu Menurut kami Kebudayaan itu Hanya bisa Dipertahankan Bisa dilesarikan Apabila Masyarakat Masih tahu Dan mungkin Lebih baik lagi Masih Mempraktekan Mempraktekan Dan memperkenalkan Mendekatkan Jadi Karena kalau tidak Ya sayang Ini saya pikir Ini satu hal Yang sangat Indah Unik Bersejarah Dan bagian Dari negeri ini Terima kasih Kalau Bukan sekedar Ya gedungnya Mungkin artefax saja Tapi kan Kulturnya Tradisinya Itu saya Waktu itu juga Ya surprise Waktu diajak Grebek Suro dulu Grebek ya Namanya itu kegiatan Malam satu suro Malam satu suro Grebek suro Atau namanya Mungkin Lebih diseringkan lagi Nanti kita Ya Ada rencana Satu tahun sekali Satu tahun sekali Mungkin harus Lebih sering Karena itu Bertepatan dengan Tahun baru Mungkin ada Acara-acara lain Yang diopeng Ke publik Ya ibu Mari kita masuk Lihat-lihat di dalam Terima kasih Kawan Susi Kita akan lihat-lihat Di dalam Nah ini adalah bagian dari Taman belakang ya Dan kita Nanti kita lihat di Peraci ya Di Peraci Oke Selamat datang Wah Luar biasa Tahun ini usianya Ada satu abad Ini dari Mangkun Goro Ketujuh Mangkun Goro Ketujuh Nah kawan Susi Sekarang kita nih ada Di gedung Di Peraci Di gedung Peraci Bagian dari Puro Mangkun Negaran Dimana Biasanya Tamu-tamu negara Kalau sudah selesai Dari pendopo Dibawa Untuk jamuan disini Betul Begitu Nah kajeng Gusti Akan terus ngobrol Dengan kita nih Tadi kita udah tanya sedikit Tentang sekolah hukumnya Nanti katanya juga boleh Tanya-tanya tentang Tentang hukum di Indonesia Boleh kira-kira Boleh Boleh Hukum tata negara Sedikit melenceng Boleh Itu bukan bidang saya sih Oh bukan bidang Tapi kan Pendapat pribadi Boleh toh Sekedar Just an opinion Gitu kan Oke Nah Kanjeng Gusti Ini kan Tadi Setelah penobatan Usia masih muda 25 tahun Terus Pada saat Video penobatan Masyarakat yang nonton Kok kanjeng ratunya Belum ada Pasti banyak yang nanya Ini Banyak-banyak gadis Solo juga berharap Wah Bisa-bisa kita melamar Untuk jadi kanjeng ratu Ini gimana Sudah ada atau belum Saat ini ya Mas Sambil mengalir lah Sambil mengalir Sambil mengalir Karena saya Masih umur Baru mau 25 Ibu Susi Per hari ini Baru mau 25 Dan Ya Sementara mungkin Fokus di Prioritaskan Mangkun Negaranya Prioritas Mangkun Negaranya Tapi kayaknya Sudah ada loh Kawan Susi Jadi Gadis-gadisnya Supaya tidak terlalu Berharap Banyak Atau masih Atau masih Masih mau cari-cari Atau Sudah ada Sudah ada ya Oke Nah Keliatannya Kanjeng Gusti ini Belum mau Bicara terbuka sekali Tentang hal ini Tapi Sepertinya sudah ada Kawan Susi Cerita tentang Kalau Misalnya pasangan Kanjeng Gusti kan Harus dilihat Bibit Bebet Bobotnya Kira-kira Itu masih ada Dijadikan Parameter Dalam Mencari Kanjeng Ratu Ya saat ini bisa Ya mungkin tergantung Perspektif ya Bus Susi ya Perspektif Kalau dari sisi Pandang saya Mungkin Flexible saja Bus Susi Menurut saya Yang penting kan bisa Selalu mendampingi Di Semua kegiatan Dan saat kesedihan Di Senang-senang Di sulitnya hidup Selalu bisa Mendampingi Seseorang itu Yang mendampingi Kanjeng Gusti Harus Bisa mendampingi Di masa susah Dan masa senang Ya That's a way Of a couple Pasangan itu memang Harus begitu Harus mencari yang begitu Bahwa kita melihat Ya Asal usul Apa Tapi kan Lebih kepada akhirnya Lebih kepada Can we live together Or not Kan gitu Mungkin Kanjeng Gusti juga Tadi Sudah cerita tentang Rencana-rencana Tapi Mungkin bisa Lebih spesifik Cerita Kira-kira Rencana-rencana Yang saat ini Memang Penobatan ini kan Masih baru Tapi Saya yakin Rencana-rencana Jangka pendek Jangka panjang Untuk Karena bagaimanapun juga Keraton ini kan Akan terjaga Akan terjaga Berkelanjutannya Sustainability Semua tradisi Dan isinya Ini kan dari Dari insan-insan Yang ada di Puromangkun Negaran ini Betul Dan komandonya Ada di Kanjeng Gusti Kira-kira Apa yang Yang mungkin Jangka pendek Jangka panjang Rencana Kanjeng Gusti Untuk Puromangkun Negaran ini Baik Bu Susi Ya untuk jangka pendek Saat ini Memang kami Dengan Dengan timnya Ciga Bu Susi ya Kami sedang membuat Konsep yang Sifatnya lebih Roadmap Betul Yang sifatnya Mungkin lebih holistik Bu Susi ya Karena untuk jangka panjangnya Banyak sekali Aspek yang Kita harus bisa Kembangkan Pelan-pelan Mungkin salah satu Contohnya adalah Dari sisi Pariwisata 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 Bagaimana kita bisa Membuat program yang baik Kedepannya Bersinergi dengan Pemerintah Untuk membuat Program-program Pariwisata di Kota Solo Bagaimana kita bisa Memajukan museum Dari Mangkun Negaran itu Sendiri Bu Susi Dengan adanya Sekarang banyak teknologi Museum sudah Sudah dibuka juga Untuk umum Sudah Sudah lama Sudah Bagaimana Kedepannya penataan Yang lebih baik Dengan Narasi yang lebih baik juga Tentu itu dengan Riset yang lebih baik juga Kedepannya Bu Susi Kemudian Bagaimana kita bisa Menggunakan teknologi juga Dengan adanya Digital platform Digital Untuk memamerkan Kraton Dan seluruh kulturnya Tapi mungkin juga Mengajak masyarakat Terlibat Mungkin dalam Mempelajari Tariklah Masak-masakan Khas Kraton Atau adat Istiadat lainnya Barangkali Itu sangat ingin Kami coba Untuk bisa lakukan Bu Susi Karena Kita ingin bisa Mendekatkan Diri Dari Mangkun Negaran Dengan masyarakat Untuk bagaimana Komunikasi itu Tidak hanya satu arah Tapi dua arah Tapi dua arah Dimana masyarakat Bisa ikut terlibat Seperti Bu Susi Tadi sempat Katakan untuk Mengenal Kebudayaan Mangkun Negaran Bahkan bisa Ikut Mencoba Salah dalam menari Memasak Dan sebagai makanan Khas Mangkun Negaran Dan sebagainya Banyak sekali yang Kita bisa untuk eksplor Karena bagaimanapun juga Mangkun Negaran ini kan Bangunan yang hidup Termasuk bahasa Jawa Saya khawatirkan Saya mengaku orang Jawa Keturunan Jawa Bahasa Jawa Sedikit kromoinggir Tapi setelah tidak ada Ayah dan Ibu Saya juga sudah Makin jarang pakai Saya takutnya Lama-lama punah Hanya Hanya orang Di dalam kraton saja Yang memakai Dari luar Orang tidak mengenal lagi Jadi menjadi bahasa asing Nantikan di Di negeri sendiri Itu mungkin ada Mungkin kira-kira Kelas Kelasa Bahasa Bahasa Kraton Bahasa Puro Negaran Puro Mangkun Negaran Itu mungkin itu Suatu yang menarik juga Ibu Susi Saya pikir harus Kalau tidak bahasa Itu akan punah Kita belajar bersama Ibu Susi Karena saya juga sekarang Karena sudah lama Ayah ibu kan meninggal Tahun 2013 Ibu Ayah 2007 Bahasa kromoinggir Sudah makin jarang Saya pakai Kita terbiasa Dengan bahasa Sunda Jawanya Jawa Ngokok Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Akhirnya lama-lama Kita Apa Bahasa Yang betulnya Apa ya Lupa lagi kita Bukannya kadang-kadang Kita ngobrol dengan Orang yang Lebih tinggi dari kita Kita membahasa Kromoinggir Takut-takut salah Betul Kita aja yang mengenal Dari kecil begitu Apalagi Masyarakat umum Betul Ibu Susi Karena Itu menurut saya Penting sekali Karena kan Arsip-arsip Di Mangkun Negaran Itu juga Tentu dalam Bahasa Jawa Semua Ibu Susi Dari tulisan-tulisan Dari Mangkun Negara Mangkun Negara Sebelumnya Itu dengan bahasa Jawa Pasara Jawa Rumah model lah Karena kalau Dari data Kunjungan ke Kota Sulu Maupun ke Yogyakarta Turis Domestik itu Meningkat Pandemi ini Meredah Tapi kunjungan itu Sudah mulai Meningkat Namun Kunjungan ke Keraton Dan ke Purah Mangkun Negaran Saya dengar Menurun Turism ini Nah Mungkin itu Harus menjadi Alert Untuk Kanjeng Gusti Untuk Mungkin segera Opening up Membuka Seperti itu ya Kira-kira Dan ya Bagaimana kita juga bisa Kedepannya lebih banyak Konten ya Bu Susi ya Jadi ya Untuk Bagaimana turis itu Ketika datang ke Mangkun Negaran itu Bisa datang berkali-kali Bu Susi Saat ini kan Kondisinya Banyak yang Yearly calendar Betul Karena saya cuma kenalnya Disini hanya ada Satu suro saja Satu suro Satu suro itu Itu pun baru tahu Karena Waktu itu diajak Pak Cayo Dan ada undangan Dari Dari Purah Mangkun Negaran Kalau tidak Kita juga tidak aware Tidak tahu Bahwa itu ada Seperti Jogja Juga terkenalnya Dulu cuma Sekatenan Kan Barangkali mungkin Ada event-event lain Yang Open to public Itu penting Salih Ibu Susi Events Itu bagaimana Untuk menarik Masyarakat Untuk datang Untuk bisa melihat dulu Setidaknya Setelah itu Harapannya tentu Dengan melihat Dengan datang Bisa ada rasa Cinta memilikan Cinta memiliki Datang dari Mengenal Pertama Kita harus kenal Dulu Kalau Sekarang kan Kan Jeng Gusti Juga masih Tetap ingin Berprofesi Sebagai Ahli hukum Di luar Di luar Sebagai Mangkun Negara Sepuluh Kan Jeng Gusti Juga Rencananya Nanti membagi Kehidupan Ini bagaimana Kalau saya Kebetulan bidang saya Kan di bidang Corporate Ibu Susi Corporate Jadi Corporate lawyer Jadi Menurut saya Saya Ya harusnya Dengan pembagian Waktu yang baik Dengan Bisa Dengan ngatur jadwal Yang baik juga Ibu Susi Harusnya Menurut saya Masih bisa Jadi bisa Jalan dua-duanya Yang Sisi hukumnya Untuk pengembangan Diri saya Sebagai seorang Pribadi Ibu Susi Dan untuk Mangkun Negara Tentu Tetap Bagai Mangkun Negara Untuk Mangkun Negara Jadi Menurut saya Harus Ya dua-duanya Bagaimana Dua-duanya bisa jalan Supaya tetap Balance ya Kira-kira akan Ada hikap Atau apa Karena Dulu selama ini Kan di Jakarta Dan sekarang Sebagai Pemangku Tertinggi Di Purong Mangkun Negara ini Kan Kan Ceng Gusti Pasti Ada adaptasi Kira-kira Seperti apa The last two months Itu apa yang dirasakan Kalau yang saya Yang saya syukur ya Bu Susi Dari saya kecil itu Memang saya sekolah Di Jakarta Kuliah Kuliah juga di Jakarta Setelah itu saya juga Bekerja sebagai Lawyer Corporate Lawyer Di Jakarta Namun Selama itu kan Romo juga banyak Selama Kita ada waktu Kosong Terutama saya Misalnya dengan Libur sekolah Kami selalu Kembali ke Solo Jadi Waktu itu selalu Dibagi antara Solo dan Jakarta Jadi sudah Masih tetap ada Merasa Jadi tidak Purely New adaptation Tapi saya Saya juga sadar juga Bahwa Ya saya masih muda Saya baru 24 Mau 25 Namun Banyak sekali Yang saya masih harus Pelajari ya Bu Susi Mangkunegara Dengan sejarahnya Yang begitu panjang Dengan kebudayaan Yang begitu ragam Saya juga Banyak sekali Yang saya masih harus Pelajari Ya dan Pura Mangkunegara Ini kan sudah Mengalami Pasang surut Dan Lately kan Di pemberitaan Kadang-kadang kita Dengarkan tentang Friction-friksion Nah mungkin Sekarang kan itu Sudah lewat Dengan dikukuhkannya Kanjeng Gusti Sebagai Mangkunegara Kesepuluh Tentunya Nah Mungkin ada Hal yang masih Diengat dari Kanjeng Romo Kanjeng Gusti Mangkunegara Kesembilan Kira-kira apa Yang masih dikenang Yang Yang masih Membekas Ya waktu itu Mungkin yang Ya memori terakhir Yang menyenangkan Dengan Romo Waktu itu Liburan terakhir Si Bu Susi Saat itu Kita dari Jakarta Hanya ke puncak Bu Susi Dekat Namun itu Karena terakhir Menjadi hal yang spesial Betul Itu dulu Waktu itu Romo Berpulang Bulan Agustus Agustus Itu kami Bulan Juli Bu Susi Juni atau Juli Juni atau Juli A few months before Yes Jadi itu kenangan terakhirnya Kami liburan ke puncak Kalau itu makan Makan sate kambing Terus makan Poverches Itu terakhir Jadi Yang paling membekas sekarang Membekas itu Yes Dan kemarin mengenang Selama Zara Camping sampai dua minggu Di Di Makam Di Astanagiri Layu Di Astanagiri Layu Luar biasa Hobi lain Kan Jenggusti Kan tadi Kita ngobrol tentang Puro Mangkun Negaran Apa yang Yang sekarang ini Juga dilakukan Karena Hidup kan harus balance Betul Tadi cerita tentang hukum Dunia hukum Sebagai Advokat Atau Apa Untuk korporasi Nah Hobinya apa ini Apakah itu akan terus dijalankan Juga masih Menurut saya masih Hobi saya itu Fotografi 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 Dan Dulu fotografi ini Bersama Spesifik Landscape Landscape Betul Landscape Landscape dan Human interest Ya Ibu Susi Landscape dan Human interest Dan itu My eyes too Is very good Untuk itu Itu kamera bagus Itu Landscape Saya banyak pakai Untuk Iriel Foto udara So the result Is very good Bagus sekali Obi fotografi Lalu Obi apa lagi Karena Ibu unda Kanting ratu Pernah cerita sama saya Kanting gustini Dulu sering Berlibur yang Backpack Backpack Oh iya Ke China Ke Kanada Sampai Daripada bayar hotel Satu malam lagi Lebih baik Katanya tidur di Di Termina Betul itu What wisdom behind Apa Kearifan apa Sebetulnya Dasarnya Apa Karena memang Saya Satu saya suka Gunung ya Ibu Susi Saya suka Saya suka naik gunung Saya suka Sunrise Itu I think it's the best thing The best thing In the world Is Ya Lihat sunrise Sunrise Oke Dan Selain Saya juga suka Lihat culture Dari Daerah lain juga Ibu Susi Waktu itu Saya yang cukup berkesan Itu di Sumba Misalnya Sumba Sumba Cantik Dengan Apa Kebudayaan mereka Cara mereka hidup Yang Menurut saya Indigenous Folk Itu Culture itu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Semestinya ada yang Mengabadikan dalam Dokumentasi yang lengkap Jadi Kak Jeng Gusti Nanti bisa tiap liburan Melakukan Dan masih ingin melakukan Masih ingin Dan ya kebetulan Karena Kalau bisa fotografi Jadi kebetulan Di Mangku Negara Juga bisa berkontribusi Dengan Dengan dokumentasi Dengan dokumentasi Untuk jangka panjang Kehidupan sehari-hari Setidaknya Ya that's a good thing Nah tadi Saya bertanya Karena Ibu Unda cerita Jadi kadang-kadang Kak Jeng Gusti ini Senengnya itu Pokoknya mau hemat Why so close conscious Kenapa close conscious Karena itu lebih menarik Cara Cara liburan Seperti itu Lebih Lebih challenging Lebih menarik Lebih Lebih apa Lebih Lebih Menyenangkan Satu karena Mungkin budgetnya Juga belum bisa Yang terlalu Terlalu five star Mungkin satu Itu satu Tapi kedua juga Ya karena menantangnya Saya juga suka Menantang Dimana Ya bagaimana Selama Kurun waktu tertentu Tertentu Untuk bisa survive Untuk bisa experience Hal-hal baru Dan bisa lebih blendin Dengan masyarakat Sekitar Di daerah Itu juga Jadi itu yang Pengalaman yang menurut saya Berharga itu Yang seperti itu Nah kawan Susi Kita dengerin tadi Sedikit cerita Tentang hukum Tentang hobi Tentang rencana Kanjeng Gusti Mangkun Negoro Ke 10 ini Ya memang Anak muda Kepemimpinan Jiwa muda Nah Apa komentar Kanjeng Gusti Tentang Sekarang juga kan banyak nih Pemimpin-pemimpin muda Walaupun Konteks Landscapenya Berbeda Karena Kanjeng Gusti Di Purong Mangkun Negara Dan sini sebagai lebih kepada Culture Tradition Dan Mempertahankan tradisi Nah tapi kan Kita disini Di Solo Ada wali kota muda Mas Gibran Jawa Timur Ada Pak Emil Dardak Lalu di Medan Ada Mas Bobi Misalnya Ya menurut saya itu Sesuatu yang Cukup unik ya Bu Susi ya Tapi juga di lain sisi Menurut saya usia itu Bukan patokan juga sih Sebenarnya untuk Untuk kesiapan seseorang Untuk kesiapan seseorang Maupun kualitas seseorang Ya Dan justru Tapi yang menurut saya Penting adalah Bagaimana Saya cukup yakin Bahwa yang tua itu Pasti pengalamannya Dan jam terbangnya Masih lebih tinggi Lebih tinggi Jadi kan bagaimana Sebenarnya yang muda itu Bisa belajar Kepada yang tua Yang senior Yang lebih tua Yang lebih senior Dan yang lebih senior Bisa mengajarkan yang muda Ya Seperti saya di Mangkun Negaran Bu Susi Yang memang sudah menjalani Ya jalan sejarahnya Mangkun Negaran Itu kan Yang sesepuh-sesepuhnya Ya Yang usianya sekarang Mungkin sudah 70 80 tahun Yang saya bisa Mendengar cerita Dari mereka Dulu itu seperti apa Kebudayaan Seperti apa Adatnya seperti apa Justru dari mereka Jadi bagaimanapun juga Walaupun muda Saya tetap Prinsip saya adalah Ya bagaimana Saya bisa belajar dari Yang lebih senior Tentu mengambil hal-hal yang baik Yang baik Yang baik saya ambil Meneruskannya Dan meruskan gitu Kemudian membuat Inovasi-inovasi baru Betul Dan semua harus Berdasarkan dengan Inovasi-inovasi itu Harus berdasarkan dengan Adat yang Berlaku lah Jadi Rutsia tetap harus kuat Bagaimanapun juga sebagai Ya Mangkun Negaran Central of Culture Ya Tempat lahirnya kebudayaan Berkembangnya kebudayaan Itu bagaimanapun Akar kita ya kebudayaannya Itu sih Jadi ya tidak boleh Kita buru-buru Untuk inovasi Buru-buru Untuk membuat hal-hal baru Tanpa melihat akar Exactly Ya Saya pikir Hal yang sangat bijak sekali Anak Anak muda Usia Kak Jenggusti 25 Sudah berpikir bahwa Inovasi itu perlu Progress juga perlu Tetapi Nilai-nilai estetika Kearifan Yang sudah kita punya Juga itu tetap harus menjadi Bahan persimbangan ya Betul Tidak boleh asal Tabrak saja semua Dirombak Diganti Tidak bisa Jadi Kak Jenggusti Pun Masih ingin tetap Belajar Dan mendengarkan Dan Dan mempertahankan Kearifan yang ada Juga itu adalah sebuah Kebijaksanaan Yang saya pikir sangat penting Untuk menjaga Apa ya Keberlanjutan Sustainability Karena kalau tidak menjadi hal yang Yang sangat baru Yes Nah di era Di era situasi tadi Ngobrol sedikit tentang hukum ini Nah Nah walaupun Tadi Kan Jenggusti bilang Bukan ahlinya Hukum tata negara Tapi Kita bicara dengan Indonesia ini Dalam berapa tahun terakhir Sangat progres Dalam Mengganti Memperbaharui Merevisi Beberapa peraturan Hukum Bahkan Rumor terakhir ini Undang-undang juga akan Diamen Nah kira-kira Kan Jenggusti pandangannya Sebagai orang hukum Dari Fakultas hukum UI lagi Yang sangat Sangat Very Dianggap salah satu Mercusuar Ahli-ahli hukum Untuk Indonesia Pandangannya bagaimana nih Ya menurut ini Menurut saya bisa Disamakan sedikit ya Dengan yang tadi saya sempat Katakan terkait Mangun Negara Dengan rootsnya itu ya Menurut saya Hukum itu ya Tetap harus Berkembang Berkembang Mengikuti Perkembangan Zaman Dan situasi sosial Situasi Politik yang ada Dan supaya hukum itu bukan Tidak mengakibatkan Perkembangan menjadi stagnan Tapi bagaimana itu bisa Adaptif dengan Perkembangannya Tapi tentu kan Mirip dengan ya Mangkun Negara yang harus sesuai Dengan Pau Geran yang sesuai dengan Adatnya Hukum juga harus sesuai dengan Mungkin konstitusinya ya Bu Susi ya Dengan undang-undang dasar Dan bagaimana hukum yang Pengaturan yang tidak boleh berlawanan Dengan hukum yang di atas Di atasnya Ya itu mungkin singkatnya Seperti itu Bu Susi ya Karena saya bukan yang Terlalu ahli di Di tata negara Tapi ya Mungkin basicnya Seperti itu ya Jadi Kawan Susi kita ini Bicara dengan Kanjeng Gusti Yang memang Lulusan Fakultas Hukum UI Jadi bahasa hukum beliau Termasuk advokasi Ya sangat diplomatis Dan sangat Saya harap Di Puro Mangkun Negara ini Segera akan kelihatan Progres-progres Keterbukaan Mungkin keterbukaan juga Sangat penting loh Kanjeng Gusti Kira-kira Apakah Kraton Atau Puro Mangkun Negara ini Akan lebih membuka diri Betul Itu Harus Posisi Karena bagaimanapun Tidak mungkin kita bisa Untuk Tidak mungkin kita bisa Mengerjakan ini sendiri lah Tapi ini bagaimana kita Bisa menjadi Mangkun Negara itu sebagai Wadah gitu Justru untuk bagi Sebagai wadah Sebagai kolaborator Sebagai Tempat diskusi Untuk Setiap unsur masyarakat Yang tentu bisa terlibat Dan berkontribusi Apakah itu Budayawan Apakah itu Akademisi Lembaga sosial Lembaga kebudayaan Lembaga pendidikan Dan sebagainya Untuk bagaimana Kita bersama-sama Dengan keluarga juga Untuk kita bisa Maju bersama-sama Dan Kita bisa maju bersama Kita bisa Membanggakan Eang-eang Dengan baik Lulur-lulur dengan baik Untuk saya juga bisa Membanggakan Romo juga Untuk supaya Romo Tetap bangga Kedepannya Bagaimana kita bisa Maju bersama-sama lah Bergabung dan Maju Ya Ah kawan Susi Kita berharap Kita berharap Kunjungan turis Pun akan lebih banyak Barangkali Pameran-pameran Juga lebih diseringkan ya Kajian Susi Ya Harus Mungkin mengundang Seniman Surakarta Berpameran Di pendopo Karena Lihat pendoponya Luar biasa Saat Romo dulu Sebenarnya sudah Beberapa kali Dan itu justru Menariknya Saat Romo itu Dari seluruh Indonesia Bu Susi Waktu itu Diundang Waktu itu Ada yang Kain Terus kemudian Ada juga Rencana waktu itu Untuk Lukisan Patung Lalu Kesenian-kesenian Daerah Juga saya rasa Undang sekolah-sekolah Untuk anak-anak Sekolah Karena saya Tidak yakin Seperti anak-anak saya Juga kan Jarang kunjungan Ke Kraton Karena biasanya Tepura Mangkun Negara Karena tertutup kan Biasanya Jadi kalau ada Keterbukaan Tentunya akan Lebih baik Nah Kanjeng Gusti Ini Percakapan yang Luar biasa Untuk saya Did not expect As young as you Kan Seperti 25 tahun ini Tadi memberikan Banyak penjelasan-penjelasan Yang Sangat dewasa Sangat Arif Tapi Saya yakin Kawan Susi ini Juga masih nunggu Kira-kira pesan apa Yang ingin disampaikan Oleh Kanjeng Gusti Pangeran Sebagai Mangkun Negara 10 Ini Sebagai Pemimpin muda Anak Indonesia muda Tentang Indonesia Tentang Pura Mangkun Negara Dan Masyarakat pada umumnya Kira-kira Oke Ya untuk Kawan Susi dan masyarakat pada umumnya Kami ingin Seru mengundang Kawan Susi dan masyarakat Untuk Bisa ikut Bersama-sama dengan Mangkun Negara Menjadi bagian dari Mangkun Negara Memiliki rasa kepemilikan Terhadap Pura Mangkun Negara Juga untuk Bersama-sama kita maju Kami siap menjadi Wadah Siap menjadi teman diskusi Bagi setiap unsur masyarakat Baik itu Budayawan Akademisi Dan Mahasiswa Dan sebagainya Untuk bisa bersama-sama Kita berdiskusi Dan Bagaimana kita bisa saling berkolaborasi Untuk kebaikan Mangkun Negara Kedepannya Dan Semoga Banyak yang bisa berkunjung ke Mangkun Negara Bisa melihat Mangkun Negara Event-event Mangkun Negara Dan Semoga Mangkun Negara Bisa lebih Dilestarikan dengan baik Dan juga berkembang dengan baik juga Terima kasih Terima kasih Kawan Susi Saya yakin Kita akan melihat Banyak Banyak Sparkle Coming Di Pura Mangkun Negara Dengan Pemimpin muda Seperti Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkun Negara Kesepuluh ini Yang sangat luar biasa Saya Saya doakan Semoga Nanti Kepemimpinan Kanjeng Gusti Bisa lancar Dan didukung oleh semua pihak Dan tentunya Mempertahankan budaya Culture Adat istiadat Sehingga Menjadikan kita semua Bangga Dan Rasa memiliki Yang tinggi Dari seluruh komponen masyarakat Terutama Di kota Surakarta Nah kawan Susi Begitu perbincangan kita Dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkun Negara Kesepuluh Jangan lupa Untuk nonton Susi Cek Ombak Setiap hari Sabtu Jam 8 malam Di Metro TV Susi Cek Ombak Kelaut saja Metro TV Metro TV